Intro Dengan kondisi pohon sawit yang sedemikian rupa dapat dipastikan, Untuk proses pemanenan buah sawit tidak dapat dilakukan secara manual dipancat atau dipetik seperti memetik mangga. Dibutuhkan alat-alat khusus yang membantu proses pemanenan. Alat-alat apa saja yang digunakan untuk proses pemanenan kelapa sawit, simak ulasannya berikut ini. Sebelum lanjut, yuk like, subscribe, dan share di media sosialmu ya, agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Dodos atau Egre Dodos adalah alat yang berbentuk seperti kampa, yang dikombinasikan dengan galah. Dodos digunakan untuk memetik buah sawit dengan ketinggian 1 hingga 5 meter. Egre adalah alat yang berbentuk spesies cerurit yang dikombinasikan dengan galah. Egre digunakan untuk memetik buah kelapa sawit dengan minimal ketinggian 7 hingga 14 meter. Gancu Gancu adalah sebuah alat yang berbentuk seperti pangait, yang berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit. Dengan kondisi buah sawit yang berdurit tajam, tidak memungkinkan untuk mengangkat dengan tekan kosong. Diperlukan alat gancu atau tojo untuk memindahkan maupun mengangkat buah kelapa sawit. Angkong Adalah alat langsir yang beroda satu yang terdapat bak untuk mengangkut buah kelapa sawit. Seiring perkembangan alat langsir, para pekerja sudah beralih menggunakan sepeda motor yang diberi keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit. Angkong hanya digunakan untuk lahan yang rusak atau tidak memungkinkan untuk menggunakan motor. Kampak Kampak digunakan untuk memotong tangkai buah sawit yang masih terlalu panjang, karena ini merupakan peraturan dari pihak pabrik. Demikian informasi mengenai alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk proses romanenan buah kelapa sawit. Jangan lupa like, subscribe, dan share di media sosialmu ya, agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!